Buat kalian yang pernah main game God of War, kalian pasti tau dengan Dewa Ares Ya, dia adalah The God of War yang sebenarnya dalam mitologi Yunani kuno Jadi bukan Kratos Kratos yang di game itu, bapak-bapak pucat tatuan itu Adalah karakter fiksi untuk serial game God of War Yang dirancang atau didesain oleh David Jaffe Nah, mungkin kalian berpikir kalau Dewa Ares adalah Dewa yang keren Karena dia pasti jago berperang Jago duel Jago battle lah pokoknya Namun sebenarnya dia adalah Dewa yang memiliki reputasi paling buruk Gak populer Banyak Dewa yang gak suka sama dia Dan penyembahannya tidak luas di Yunani Dan apa penyebabnya? Itu karena Ares selalu berperang dengan brutal Dan sering melakukan pembantaian berdarah-darah Makanya banyak Dewa yang gak suka sama dia Beda sama saudarinya Athena The God of War juga Dewi Kebijaksanaan dan Dewi Perang Athena merupakan ahli strategi perang Jadi Ares perangnya brutal Dan Athena perangnya pakai strategi Dalam seni, biasanya Ares digambarkan dengan menggunakan helm Spartanya Megang perisai dan megang pedang atau tombak Ares adalah anak dari Zeus dan Hera Ares mempunyai nama Romawi yaitu Mars Mungkin nama planet Mars terinspirasi dari sini Ada beberapa cerita tentang Dewa Perang ini Dan kita akan bahas mulai dari peran Ares dalam Trojan War Atau Perang Troya Perang ini adalah perang antara orang-orang Achaeans Atau orang-orang Yunani Dengan orang-orang Troya Pada saat Trojan War dimulai Ares sudah berjanji ke ibunya Kalau dia akan memihak orang-orang Yunani Tapi dia dihasut oleh Eperdaichi Dewi Kecantikan Untuk memihak Troya sama sepertinya Dan karena itu Ares mengingkari janji dengan ibunya Dan memihak Troya Pasukan Achaeans setelah mengepung kota Troya Setelah mereka menghancurkan desa-desa kecil di sekitar kota itu Ares bersama rekan-rekannya turun ke medan perang Dan mengalahkan musuh-musuhnya Hingga dia berlumuran darah Lalu Athena juga ikut turun berperang Tapi dia ada di pihak orang-orang Yunani Athena berperang bersama para pahlawan Yunani Ada Achilles, Menelus, Diomedes, dan Odysseus Tapi Odysseus datangnya belakangan Pas udah mau akhir-akhir perang Dan pahlawan-pahlawan lainnya Nah, pahlawan Yunani Diomedes Melihat Dewa Ares sedang berperang Dia berdoa dan meminta bantuan kepada Athena Untuk membantunya mengalahkan Ares Dan mereka pun duel Antara Ares dengan Diomedes Ares tanda sama Diomedes ini Karena pas perang dia telah melukai Eperdeiti Ares pun mulai brutal Dan pada saat dia ingin menusuk Diomedes Athena menangkap tombaknya Dan membuang tombak itu Disini Athena punya kekuatan menghilang ya Dia punya skill menghilang Jadi Ares gak tau kalau dia ada di perang ini Pada saat Diomedes menyerang balik Athena mengarahkan tombak Diomedes ke perutnya Ares Dia menusuknya dengan sangat dalam Dan Ares pun terluka Darahnya mengalir deras Ares pun berlutut dengan rasa sakit Dan teriak dengan amarahnya Athena pun memegang lengan Ares Dan menyeretnya ke Olympus Nah, di Olympus Ares meminta tolong kepada ayahnya Zeus Untuk menyembuhkannya Tapi ayahnya mengabaikan luka itu Ayahnya bahkan bilang Kalau Ares bukan anaknya Ares pasti sudah dipenjara di Tartarus Bersama para Titan Namun setelah beberapa saat Ares pun sembuh juga Dan dia berencana untuk membalas dendam ke Athena Karena sebelumnya Athena dengan skill nyilangnya Membantu Diomedes Untuk menusuk perutnya Ares Dan disini Athena marah juga Karena Ares telah mengingkari janji sama ibunya Dan Hera merasa marah Pastinya dan menyuruh Athena untuk memberikan rasa sakit Kepada Ares Dengan ini duel antara Dewa Perang Ares dan Dewi Perang Athena Pun terjadi Dewa Ares dengan tombaknya menyerang Athena secara brutal Tapi Athena dengan shieldnya berhasil menahan semua serangan Ares Makanya di ML itu namanya Athena Shield kan Karena shieldnya Athena ini memang kuat banget Mungkin ML terinspirasi dari Athena ini Athena disini unggul Ares mendapatkan pukulan telak di lehernya Ketika Aperdaity muncul untuk menyelamatkan Ares Athena memukul Aperdaity dengan tinju yang kuat Puas dengan kemenangannya Athena berdiri di dekat Ares dan Aperdaity Mengejek mereka tanpa henti Dan disini Odysseus udah datang ke medan perang Lalu Athena menyarankan sebuah strategi Jadi dengan bantuan Athena Mereka membuat patung kuda besar Yang terbuat dari kayu Patung inilah yang kita kenal dengan kuda Troya Lalu Athena menyuruh orang-orang Yunani Atau orang-orang Achaeans Untuk sembunyi di dalam patung kuda Dan melakukan serangan dadakan nanti Ares menyadari rencana itu Dia kembali lagi ke medan perang Dan berupaya untuk menghancurkan kuda Troya Tapi Athena sekali lagi menahannya Sampai-sampai dewa Zeus turun tangan Dan memeritakan semua dewa untuk mundur dari pertempuran Dan meninggalkan manusia Biarlah mereka yang berperang sendiri Dan akhirnya orang-orang Yunani lah yang menang Untuk alur cerita perang Troya ini Kayaknya kita bahas di video lain aja Soalnya cerita Troya ini ada dari sudut pandang lain Kalau disini kita bahas dari sudut pandang dewa Ares aja Nah kekalahan Ares gak cuma itu aja Ares juga pernah kalah sama Hercules Manusia setengah dewa Bahkan dia dua kali kalah Pertama saat pertempuran Pylos Dia kalah Kedua saat Hercules membunuh anaknya Ares Kiknus ini membuat Ares marah Dan dia duel lagi sama Hercules Tapi dengan bantuan Athena Hercules berhasil melawan Ares Memang Athena sama Ares ini gak pernah akur ya Abang adik berantem terus Dan cerita yang paling memalukannya lagi Ketika Ares diculik oleh raksasa kembar Otis dan Elpiates Raksasa kembar ini anaknya Poseidon ya Dari sekian banyak anaknya Poseidon Raksasa kembar ini juga termasuk ke dalam barisan anaknya Poseidon Nah Ares dimasukkan ke dalam toples perunggu Atau kendi perunggu Dan terjebak disana selama 13 bulan Tanpa tahu cara meloloskan diri Untungnya ada Hermes yang menyelamatkannya Kalau bukan karena Hermes Mungkin Ares udah terjebak di dalam sana selama-lamanya Dan ya Ares pun menanggung malu Jelas Dewa perang diculik dua raksasa Dan gak tahu gimana caranya meloloskan diri Gimana gak malu tuh Ares Ada juga cerita kalau Ares dituduh Karena sudah membunuh anaknya Poseidon Halir Hotius Padahal memang iya sih Tapi ada alasannya Jadi Ares itu melihat Halir Hotius Mengejar putrinya Ares Al-Kib Nah Al-Kib ketangkep Kemudian memperkosanya dengan paksa Ares tanpa pikir panjang Langsung menyerang Halir Hotius Dan membunuhnya secara brutal Poseidon gak terima kalau anaknya digitukan Jadi dia meminta para dewa untuk berkumpul Dan terjadilah persidangan pertama Dalam mitologi Yunani Tapi tempat persidangannya bukan di Olympus ya Melainkan di Areopagus Lokasinya itu dekat sama Akropolis Athena Ini Akropolis Athena Areopagus ada di sekitarnya Di daratan yang lebih rendah Ada kok itu di Google Map Nah hasil persidangannya Ares dibebaskan Karena alasannya Dia membunuh Halir Hotius Karena Halir Hotius telah memperkosa anaknya Dan Ares pun bebas Oke itulah tadi beberapa kisah tentang dewa Ares Mungkin jauh dari ekspektasi kalian Bayangan kalian Karena ceritanya memang reputasi Ares itu memang buruk Bukan karena aku jelek-jelekin ya Tapi Ares ini kayaknya ganteng sih Buktinya Dewi Epperdeity aja Tertarik sama dia Dan yap thank you udah nonton Semoga menghibur Dan sampai jumpa di next video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video